Halo teman-teman Sepeda motor memang menjadi moda transportasi yang paling banyak digunakan di Indonesia Pasalnya kendaraan beroda 2 ini masih menjadi alat transportasi murah dan praktis bagi masyarakat Indonesia Karena motor yang gesit bisa menerobos kemacetan Motor menjadi transportasi yang kerap digunakan para emak-emak Tapi kamu pasti tau kan betapa gregetnya emak-emak kalau lagi naik motor Selain bertindak nyelene, emak-emak ini juga sepertinya cuek dan seenaknya kalau sedang berkendara Apalagi kalau diingetin, wah bakal balik marah ke kita Dari situlah muncul beberapa meme tentang emak-emak yang bisa mengocok perut kita Nah penasaran kan gimana kelakuan emak-emak kalau lagi naik motor? Berikut adalah Beberapa foto lucu emak-emak saat naik motor Memang sih di gambar ini, ibu-ibu ini tidak sedang naik motor Tapi ini adalah sebuah meme yang menyatakan dua hal tentang emak-emak Kata meme ini ada dua tipe emak-emak Yang pertama tipe emak yang pasang sen kanan tapi belok kiri Dan tipe kedua adalah seperti di gambar ini Ibu-ibu yang sedang santai kayak di pantai Ngadeng di ATM, terus tong rokok lah yang dijadikan tempat duduknya Ibu-ibu mungkin ibu ini lelah ya Biarkan saja lah Nah gambar berikutnya adalah seorang emak-emak yang dengan tangguhnya membonceng dua orang sekaligus Lalu ditambah pula dengan tas-tas yang membuatnya kelihatan sangat repot sekali Tapi itulah emak-emak Jangan tanya kenapa Karena tidak ada yang bisa menghentikan mereka Emak-emak yang satu ini keren sekali nih teman-teman Untuk menghindari cuaca panas dan hujan Emak-emak ini berinovasi untuk memodifikasi motornya seperti di gambar ini Payung ini dipasang di samping kiri motornya untuk melindungi emak ini guys Keren kan? Jadi kalau panas, skincare kulit emak bisa tetap terjaga keputihannya ya guys Dari berita ini judulnya aja bisa bikin kita ketawa geli kan guys Coba nih, siapa yang bisa buat polisi berlutut memohon agar mau ditilang? Cuma emak-emak kan? Nah berita ini sempat viral juga loh di media sosial Coba guys, petugas di Shoop dan Polantas sedang sibuk menjalankan tugasnya Eh emak-emak yang satu ini malah ngajakin main gerobak sodor di tengah jalan Keliatannya jalanan ini sebenarnya tidak boleh dilalui ya guys Bukannya balik arah Eh si emak malah mencoba menerobos Yang hasilnya seperti di gambar ini guys Emak-emak, biasa nutup jalan, eh sekarang jalanan yang ditutup Yang penting pakai helm Begitu mungkin prinsip emak-emak Mau helmnya masuk kek, mau setengah masuk kek Atau helmnya di atas konde Yang penting untuk helm nangkring di kepala Ya kan emak? Emak yang satu ini guys, benar-benar penguasa jalanan Lihat deh, kalau emak ini udah lewat Udah pasti gak ada yang bisa salip ya Dia membawa sebuah karpet panjang Yang lebarnya seukuran mobil truk guys Kalau lihat beginian di jalan Jangan berani salip ya guys Ntar kalau jatuh panjang urusannya Oke Emak-emak satu ini juga ngajakin main tebak-tebakan sen guys Lihat deh Emak kita menutup bagian belakang motornya Termaksud lampu sennya juga Dengan menggunakan baju panjangnya Jadi kalau kita di belakang dia Hati-hati ya guys Takutnya tebakan kita salah Maklum Sengaja ditutup sama emaknya Oke Kayaknya dari gambar ini Udah cukup jelas ya guys Ada dua penguasa jalanan Yang pertama emak-emak Dan yang kedua orang turing Nah Kalau emak-emak udah turing Ya kelar hidup lo malih Mending di rumah aja ya Nah jadi itu guys Kejadian-kejadian lucu Seputar emak-emak yang naik motor Jadi gimana menurut kalian? Lucu-lucu gak foto-foto tadi? Jangan lagu Untuk tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.